Intro Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru Green Radio Line Beyond the Limit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat green Selamat pagi, siang, sore, dan malam Buat sahabat green yang mendengarkan program fotosintesis Bersama dengan Budi Swanto tentunya Hadir menemani sahabat green di setiap pekannya Kita akan ngobrol bersama dengan para fotografer Sesuai dengan nama programnya fotosintesis Selalu kita hadirkan beberapa teman-teman Yang juga kayaknya bisa jadi rujukan dan referensi Buat teman-teman yang punya ketertarikan di dunia fotografi Mungkin lagi mendalami satu genre dalam fotografi gitu ya Jadi bisa mengambil ilmu dari orang-orang hebat Yang selalu kita ajak ngobrol nih sahabat green Dan di episode kali ini tentunya Kita juga sudah kehadiran salah seorang yang hebat nih Saya selalu bilang hebat di setiap episode Karena memang saya kayak ngerasa gimana gitu ya Melakukan interview atau ngobrol bersama orang-orang yang Kadang-kadang mungkin secara tidak sadar fotonya Kita nikmati di berbagai tempat Di sosial media mungkin Di majalah atau dimanapun gitu Nah pada episode kali ini kita kehadiran salah seorang fotografer Ada Kak Monika Anantiyawati Halo Kakak Halo Mas Budi Assalamualaikum nih Salam sejahtera buat rekan-rekan semua Iya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini Kak Monika juga sama dengan Budi ya Kita sama-sama orang Jawa Jadi kita kemistrinya kayak gini ketemu apa Dulur ya kalau kata orang-orang ya Kak Monika ini adalah Ya Kak Monika ini adalah salah seorang fotografer Yang menekuni Apa ya kalau bisa dibilang kayaknya bidangnya Foto-foto makro bener gak sih Kak ya Iya aku pertama kali pegang kamera itu Memang yang genre yang aku minati Dan memang kepingin aku dalam itu genre makro Memang fotografi makro Oke Sahabat Green bisa melihat karya-karya dari Kak Monika Anantiyawati ini Langsung aja di Instagramnya Sama ya dengan namanya di Monika Anantiyawati Boleh di follow Tapi jangan spam komen nanti Pertama dapat apa nih Kak Jangan kayak gitu ya Tolong kalau komen bagus Kak Yang ada kan komen-komen kayak gitu tuh Kak Biasanya Tapi langsung saja Kalau mau sahabat Green boleh lihat Langsung aja di Instagramnya Kak Monika Kita langsung penasaran juga nih Sama Kak Monika Tadi udah ngomong sedikit Bahwa pertama kali Fotografi atau menekuni dunia fotografi Langsung tertarik dengan yang makro Boleh kasih tau gak alasannya apa Mungkin melihat soal gambar apa Atau kenapa tuh Gini alasannya tuh gini Memang pertanyaannya Mas Budi tuh Sama dengan pertanyaan yang diberikan ke suami Waktu membelikan aku kamera di SLR nih Oke Kenapa sih kok kepingin ke makro gitu loh Kan waktu itu memang jujur aja Untuk perempuan yang menekuni genre makro itu masih sangat jarang Tahun 2009-2010 itu Kemudian Saya bilang Kayaknya memang unik nih gitu loh Kalau aku menekuni fotografi genre ini Karena apa Dunia kecil itu gak semua orang bisa mengeksplor gitu loh Karena keindahan yang kecil-kecil yang diciptakan oleh yang di atas Oleh Tuhan itu Tidak semua itu bisa menikmati gitu loh Gak ada salahnya sih Kalau Aku atau Ingin menunjukkan kepada orang di sekitarku Betapa indahnya dunia kecil di sekitar kita Jadi itu Kemudian Faktor kesulitan memang Karena waktu itu mungkin bagi saya sih Saya merasa itu Genre yang paling agak susah itu fotografi makro Karena apa Kita berhubungan dengan obyek yang Sesuatu yang tidak bisa kita atur Iya kan Kalau kita berhubungan dengan binatang Yang hewan-hewan yang kecil-kecil Binatang kecil-kecil kan Kita tidak bisa mengaturkan Karena dunia mereka Dengan dunia kita itu sangat berbeda Jadi seperti itu Mas Budi Iya Kalau pun digambarkan Mungkin kalau kita mau foto hewan yang agak besar Kayak misalnya kucing Atau Spesifiknya kayak anjing dan sebagainya Kita bisa arah-arahin mungkin Bisa digerak-gerakin dikit ya Lawang naik cili Kecil itu gimana ya Agak susah ya Kalau Kalau naik gimana Paling kecil apa Istilah kata-kata Cili begitik Kalau dia bilang gitu ya Itu mungkin kalau dibandingkan kecil-kecil Tapi kayak apa itu Sesuatu yang memang Ini dah Kalau kita Kita Berdalam Kalau kita mau kita amati Kalau kita mau tampilkan keindahan Biarpun kecil Akan sangat mempunyai makna Akan sangat mempunyai arti Bagi orang-orang di sekitar kita Gitu loh Nah kalau yang dibilang kayak kucing Maaf anjing ya Kita gak ngomong Kasih gak ngatain-ngatain Ini binatang Kucing Kucing Anjing Buah Ya gitu Karena itu sudah termasuk Satwa sih sebenarnya ya Jadi Yang kalau Kalau hewan binatang-binatang seperti itu Yang kita tuju untuk fotografer makro Biasanya kita ini Yang kita Anu ini ini Yang kita shoot itu di ini Matanya Karena kita ingin menampilkan detil-detil tajam dari matanya Kemudian bulu-bulunya Lalu fishnya seperti itu Nah kalau yang makro ini Memang jenisnya sangat kecil Dan itu Kadang-kadang yang Yang rekan-rekan lupa Itu mereka Kalau yang suka foto Memfoto Tidak pernah Kalau untuk fotografer makro Kita harus melihat ke bawah Itu Itu intinya Jadi Hewan yang kita temui itu Ada di bawah Jadi Jadi setiap pagi Bangun tidur Kita ke taman gitu Kalau kita menjumpai binatang-binatang Kayak kupu-kupu Atau segala macam Itu mereka biasanya masih ini Masih Pada istirahat Masih Kayak kita Kalau pagi kan kadang-kadang Bangun tidur kan males itu ya Sama dengan Dengan binatang-binatang itu Jadi pagi itu mereka masih males Jadi Masih santai-santai Ada di Di bawah Jadi seperti itu Jadi Memang unik sih Fotografi makro itu Sebenarnya Kalau mau kita pelajari Mau kita tampilkan Dan Kegunaannya juga sangat luas Kalau mau kita berdalam Dan Dan dari fotografi makro Itu jangan salah loh ya Itu Itu banyak menghasilkan Income Ini yang kayaknya harus Banyak orang tahu Tapi kalau banyak nanti Ini juga ya Tapi rejeki kan sudah ada jalannya Betul Kalau saya selama ini Selalu mengajar Selalu sharing Kan sering-sering Di jaksun gini Untuk itu Saya gak pernah pelit Membagikan Gimana sih Ini trik-triknya Karena apa Saya percaya Rejeki kita itu semua Ada yang mengatur Karena apa Kadang-kadang itu kayak seleksi alam Orang belajar fotografi makro Kelihatannya sih banyak Nanti lama-lama Kalau memang titik bukti Tidak ada Pasiennya Tidak ada Panggilannya Spiritnya disitu Akan Pelan-pelan akan Rontok sendiri Jadi Akan kelihatan Mana yang bertahan Jadi Saya ini Kalau mau Saya mulai 2009 Memang mungkin Kalau dari Ada rekan-rekan yang lebih lama Masih Masih anak-anak itu Masih Masih belum lama Tapi bagi saya Saya merasa pribadi Sudah lama 2009 sampai 2021 ini sekarang Masih 20 Dan itu saya menekuni Di makro terus Di makro terus Iya Kamu nih Kalau Budi pernah lihat Foto makro Mungkin salah satunya Gak tahu ya Fotonya kamu Gak tahu Bukan Di sosial media juga Itu Betapa kita ditunjukkan Mungkin orang-orang Yang tidak pernah melihat Sesuatu yang Yang sebenarnya ada Di sekitar kita Tapi ukurannya sangat kecil Tidak terlihat oleh Mata biasa Gitu ya Kayak misalnya Hewan yang Lalat Dan lain sebagainya Itu kan kecil ya Kalau dilihat Iya hanya Semacam Apa ya Kerikil kecil gitu ya Kalau dilihat Tapi mungkin orang yang Sudah melihat Lalat dalam Kayak putiran depan gitu ya Kayak debu ya Sudah melihat Lalat dalam foto makro Itu Keindahan Si lalat itu Kelihatan Mulai dari matanya Betul ya Kak Mungkin pernah Memoto Ataupun yang sejenisnya gitu Betul sekali Orang kebanyakan Menganggap ini Kayak ini 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 kan Lalat ini ya Mereka adalah ini Orang akan menjauhkan Apa kita tahu sendiri Lalat kan sukanya Hinggap di tempat-tempat yang kotor Nah Biasanya kalau sudah hingga Di tempat makanan Mereka akan membawa Ini kan Kayak ini kan Telurnya Penyakit Jadi kan Akhirnya kan Kalau sudah kena makan Kita makan Akhirnya kan Jadi kayak diaris Segala macam Kan dibawa oleh lalat Karena ya Nah Tetapi itu memang Sisi negatifnya Tapi memang itu Memang sudah Itu sudah Kodratnya lalat Hidup seperti itu Nah Tetapi Untuk fotografer makro Mereka ingin menampilkan Lalat dari sisi yang lain Jadi mereka ambil facetnya Kemudian kita ambil Mereka Kadang-kadang mungkin yang Rekan-rekan Orang awam tidak ketahui Lalat itu punya kebiasaan Mengeluarkan gelembung Dari mulutnya Mungkin ada nanti Di foto saya itu Kan mungkin ada Kalau mau rekan-rekan Mau mencari di Instagram saya Di scroll sampai bawah Karena fotonya sudah Sampai 400 sih Mungkinnya foto saya kan Sekarang campur ya Itu ada Jadi lalat itu Pada saat itu Dia istirahat mengeluarkan gelembung Itu dia bermain luda Mengeluarkan air Itu dia mainkan di mulutnya Untuk menjadi bola-bola Nah itu kalau kita bisa tangkap Bisa kita capture Alangkah indahnya Gitu loh Karena Jujur aja Memang Kalau Sebagian orang Merasa jijik gitu ya Tetapi saya sih Memang kadang-kadang Saya jujur aja Saya jijik sih kadang-kadang Tapi kadang-kadang Saya juga jujur aja Karena ini kan juga Ini kan siklus kehidupan Kadang-kadang saya menangkap Lalat itu Untuk saya Saya kasihkan Keserangga piaraan Yang ada di rumah saya Jadi seperti itu Karena itu sudah Ini ya Siklus mata rantai Kehidupan Rantai-rantai makanan Jadi kadang-kadang itu Kalau saya juga Kadang-kadang itu Memang untuk memfoto Ini Mencari obyek Obyek foto makro Ini kadang-kadang Untuk mencari Mencari binatangnya Itu sudah susah Apalagi sekarang itu Karena habitatnya Tempat mereka hidup Itu sudah Punah ya Kalau mau jujur ya Karena apa Banyak dijadikan perumahan Dijadikan mal Mereka kan lah Hanya semakin sedikit Nah Kadang-kadang Untuk menemukan Sesuatu yang langka itu Saya sampai Bela-bela ini Kalau orang Jawa itu ya Kalau mungkin bahasa Indonesia Apa ya Di bela-belain ya Bela-belain Itu Terus saya sampai Membeli ke Kadang-kadang Ke teman-teman Yang membreding yang itu Mereka yang Mengembangbiakan Binatang tersebut Kadang-kadang saya beli Karena Nah kalau yang saya beli Itu kadang-kadang Yang ini yang sudah sedikit Sudah langka Sudah jarang kita temui Nah itu kan kadang-kadang Karena namanya serangga Pasti makanannya juga Serangga juga Sebagian Memang ada yang Makanannya putih Tapi ada juga Makan sesama binatang Sama hewan Akhirnya itu Lalat itu kadang-kadang Saya tangkap Sebelum saya tangkap Padahal memang itu Saya foto-foto Karena kan itu Untuk mengurangi Dia berterbangan Dan Faset atau detail Lalat itu Kalau kita bisa Mengcapture dengan Sempurna Sangat indah kok Mata-matanya itu Kelihatan ada garis-garisnya Seperti itu Fasetnya Dan rapi ya Mbak ya Iya benar rapi Itu kadang-kadang Kalau untuk Dunia pendidikan itu Sangat berguna sekali Foto-foto seperti itu Iya betul Benar Jadi anak-anak yang mungkin Umur Lima tahun ke bawah Atau mungkin masih Kelas Satu atau dua SD Yang Mungkin mereka belum melihat Hewan Detilnya Hewan kecil Biologi ya Mungkin mata pelajaran biologi Mungkin ya Betul Betul Dan ini juga Kalau diperhatikan Kan kalau kita lihat Misalnya Lalat Contoh kita contohin Lalat nih ya Sahabat Green Bukan kita spesifik ngomong Lalat terus Tapi contohnya Lalat deh Itu kan Hinggapnya di tempat-tempat kotor Ya Secara tidak langsung Kita mikirnya pasti Bakalan kotor juga Tapi pas diambil juga Bagus itu Memang Kalau di makro itu Efek Efeknya memang Kelihatan Selalu bagus Atau memang Keindahannya Pas makro itu Beda ketika dilihat Dari Mata kita Maksudnya Perbedaan kan Kayaknya kotor tuh Kak Monik Pas makro Kayaknya Pasti bersih kan Badannya ya Iya Tapi Jangan salah ya Mungkin kalau kita Mau mengambil Mengcapture Sesuatu Untuk kita tampilkan Di publik Atau masyarakat Mungkin ya Kita memotret Kayak larat itu Ada di atasnya Kotoran ya Wah ya Jadi sisi-sisi Seperti itu Juga harus kita Perhatikan Jadi kita ambil Pada saat dia lagi Santai Pada saat dia lagi Santai tuh Biasanya dia ada Di dahan-dahan Pepohonan Di rimbun-rimbun Pepohonan Di rerumputan Nah Kalau pagi Itu akan Lebih bagus lagi Dia akan Beristirahat Di antara rerumputan Dan biasanya itu Dia di badannya Karena pagi Karena semalaman Mungkin di luar Akan ada Banyak embun-embun Pagi di tubuhnya Jadi akan ada Bulir-bulir air Nah Itu yang paling Bagus untuk kita Capture Jadi jangan Capture dia Pada saat ada Di atas kotoran Kenapa Ya Kemudian kita juga Akan jelas Gak akan Kuat ya Dengan baunya Itu ya Gitu Dan kurang indah Untuk itu Karena foto makro Juga selain menampilkan Detail juga menampilkan Keindahan yang ada Di sekitar kita Gitu loh Keindahannya juga Jadi kunci utama Kunci utama Jadi Kita juga harus Memperhatikan Sisi artisnya Keindahannya Kemudian Ini ya Jadi gak semua Asal Ada Ada hewan Ada ini Ada binatang Kita foto Itu enggak Untuk foto makro Jadi Beauty-nya itu Harus Kita tampilkan juga Selain detailnya Jadi Orang melihat foto makro Itu Wih Gitu loh Langsung gitu Kadang-kadang Kita melihat foto Itu kan orang-kadang Bisa melihat Wow Gitu ya Ini apa ya Seperti itu Oke Pernah Memfoto Yang kecil-kecil itu Kontok hewan dulu ya Apa aja nih Pak Monik Atau tanahan juga Mungkin yang Bisa di-share nih Kayak FYE nih Info baru nih Yang orang Belum banyak tahu nih Hasil dari Pengalaman selama Pak Monik Moto makro Sering Itu ada Kita menemukan unik Memang kita share Di media sosial Tetapi Ini bagi saya Pribadi sih Karena saya Sebagai Bagian dari Keinginan saya Untuk melestarikan Binatang tersebut Dari Tangan-tangan Tangan-tangan Yang tidak bertanggung jawab Dalam arti Karena kita lihat Semakin banyak Binatang-binatang langka Itu karena apa Diambil oleh Kolektor-kolektor Karena kita seringkan Melihat ini ya Karya-karya Yang mereka Diawetkan itu ya Nah ditangkepi Nah Kalau mereka itu Sudah memang Jujur aja Kalau sudah memang Sudah langka Sudah memang Sudah ditemukan Saya akan meng-share Di publik Tetapi saya tidak akan Pernah mengatakan Saya menemukannya Dimana Lokasi akan Saya keep Oke Tidak akan Saya Karena itu Bagian dari kita Melindungi Kelestaran lingkungan kita Kadang-kadang ya Ya kan Kita kan Namanya kehidupan itu kan Kita kan Tahu sendiri ada Ada positif dan negatif Namanya pekerja itu kan Juga ada yang positif dan negatif Jadi Sama juga dengan Di dunia fotografi makro Memang ada pemain-pemain yang Pemain-pemain yang Mengumpulkan Hewan-hewan itu Untuk di Untuk diawetkan Kemudian dijual Sebagai bentuk cindera mata Nah bayangin aja Kalau semua itu Diambil Dijadikan cindera mata Kan lama-lama punah Lalu siklus Kehidupan kita Mata rantai Kehidupan kita Kan akan lama-lama Juga putus Kalau lama-lama mereka itu punah Betul bukan Seperti kayak capung Indikator kehidupan Kita Ya Kalau capung semakin sedikit Kalau saya baca juga Semakin berbahaya juga sih Gitu loh Makanya capung itu Kalau bisa Jangan sampai dia itu Punah Karena dia salah satu Indikator kehidupan Kita Jadi Cara menjaga capung juga Dengan menjaga Ekosistem tempat dia hidup Ekosistem kehidupan mereka Nah seperti itu Kalau makanya Kadang-kadang Kalau kita berjalan Ke lokasi Lokasi yang agak Memang Kadang-kadang Memang Untuk bisa menemukan Binatang-binatang Yang aneh Yang unik Yang memang Jangan ditemui Memang lokasinya Memang agak sulit Memang Nah itu kadang-kadang Gak semua orang Bisa masuk Itu memang Nah Kalau Kalau rekan-rekan sih Mungkin yang mendengar ini Kalau memang Kita ingin ikut Melastarikan Kehidupan di sekitar kita Yaitulah Lebih baik Gak usah kita Kita umbar Itu lokasinya Dimana kita menemukan Kalau kita sudah menemukan Sesuatu yang unik Sesuatu yang beda Gitu Karena Jujur aja Kadang-kadang Saya itu Kalau jalan ke Kita mau makron Itu saya kadang-kadang Ketempat gitu Pulang itu saya gak Menemukan Sesuatu yang Bagus Gitu loh Karena itu Karena sudah jarang sih Kita menemukan Hewan-hewan yang unik Gitu Kalau dari perjalanan Kak Monica Motret Dari 2009 Sampai 2020 Ini Udah mau ke 2021 Terasa gak sih Perbedaan mungkin Yang di 2000 Di awal-awal Kakak Motret Itu menemukan Hewan-hewan A, B, C Masih agak gampang Kakak Biasanya di Malang ya Kak Iya Di Malang Tapi kalau di Malang Kadang-kadang Gak sekedar melulu Cuman di Malang aja Kok kadang-kadang ya Kalau nanti keluar juga Jalan kemana Sampai Kadang-kadang sampai Ke Kalimantan Gak tahu ya Ini Ini kalau Hobi nih Tergantung orderan Tergantung orderan Oke balik lagi Kalau tanya tadi Dari 2009 Mungkin kakak mulai Berjalan ataupun Hunting foto Berbagai tempat Itu kerasa gak sih Ya walaupun Kita tahu makin kesini Kerusakan ekosistem itu Ya pasti adalah Tapi Dari yang kakak temukan Sesignifikan itukah Sulitnya menemukan Hewan-hewan Untuk jadikan objek Foto makro Dari dulu sampai sekarang Tahun 2009 Itu saya masih Merasakan betapa mudahnya Saya menemukan objek Untuk saya foto Dan bahkan Dan bahkan Unik-unik gitu loh Kadang-kadang Tapi sekarang memang Seiring dengan ini Perkembangan Kemajuan ini kan ya Kehidupan kita Kemajuan zaman ya Semakin banyak Jujur aja Kalau apalagi di Jawa ini Semakin banyak Lahan-lahan yang Dipabdip Istilahnya Dialihkan Alihkan kegunaannya ya Sekarang lahan-lahan kosong Kalau di Malang ini sekarang Kita lebih mudah Menemukan Lahan Menemukan Cafe Daripada menemukan Lahan kosong Kalau di kota saya loh ya Cafe sangat 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 Gampang kita temui Tapi untuk lahan kosong Yang kita bisa Untuk Kita bisa Mengekspor dunia kecil itu Sekarang susah Gitu loh Kalau terus Kemudian dari segi Segi keamanan ya Ini yang terus Kemudian Ini lanjutannya ya Kalau 2009 Waktu 2010 Kita masih Enjo Enak kita Kalau Kadang-kadang Saya sendirian Pergi kemana Itu masih Masih oke Nah setelah Seirin dengan Perkembangan Ini waktu Orang semakin tahu Harga kamera Harga lensa Jadi Kalau kita Perpergian sendiri Itu Risikan sekali Resikonya Sangat Berbahaya Apalagi Khususnya untuk Perempuan Kalau Perpergian sendiri Resiko itu Resikonya Apa tuh Kak Ya resiko Dari Tangan-tangan Yang tidak bertanggung jawab Orang yang mungkin juga Ini ya Karena orang semakin tahu kan Kayak gitu ya Makanya itu Kalau Saya saran saya tuh Rekan-rekan yang Sekarang lagi Menggeluti dunia Ini fotografi makro Kalau hunting Jangan melakukan Sendiri Lebih baik Lakukan Dua atau tiga Dengan teman Untuk Safety kita sih Sebenarnya Lebih keamanan Kita sendiri sih Mungkin karena Juga bawa Perangkat-perangkat Yang Orang Tahu ya Orang sekarang Sudah tahu Benar-benar Biasanya Kalau pergi Kamu ini Sama Teman komunitas Atau Ada Partner Untuk hunting Atau gimana Biasanya Kalau Tidak Dengan Rekan-rekan Komunitas Biasanya itu Saya dengan Ini sih dengan keluarga Dengan putri-putri saya Atau dengan suami Pasti akan ada yang menemani Paling minimal satu Kadang-kadang apa Kalau kita sudah asyik Menemukan objek Kadang-kadang Kita itu lengah Dengan keselamatan kita sendiri Kadang-kadang Kadang-kadang kita lengah Jadi kita Tidak tahu Apa yang ada di sekitar kita ini Jadi kadang-kadang terlalu asyik Menemukan objek Untuk kita foto Untuk kita bisa mendapatkan Gambar yang bagus Terlalu asyiknya Lengah dengan keselamatan kita Kalau ada Ada rekan yang bisa Membantu Mengawasikan Minimal kan Safety kita Lebih tinggi Seperti itu Jadi sebenarnya Untuk safety aja sih Kalau dengan komunitas Memang oke lah Terus Kalau dengan komunitas Kan enaknya apa Kita bisa mengkonsep Foto bareng-bareng Kadang-kadang kan Kalau untuk Kalau mau ngomongi Ke genre fotografi Makro kan nanti kan Dibagi dari beberapa Genre kan Seperti itu Sub-genre Nah Kalau kita ke alam Ke outdoor Biasanya kita Mencari foto-foto nature Jadi alami Yang memang Kemudian Biasanya di sela-sela Foto-foto nature Itu kita bisa Dengan rekan-rekan itu Mengkonsep foto Seperti itu Mengkonsep itu Dalam arti Hewan tersebut Tidak disakiti Kita tidak Tidak merusak lingkungannya Tetapi kita Membuat foto Yang bagus Yang bisa Kita tampilkan Ke Masyarakat sekitar kita Ini loh Ada ternyata Kita menemukan Hewan kecil itu Sangat bagus Sangat indah Sangat unik Seperti itu Jadi Sangat-sangat Saya sarankan Kalau untuk kita Melakukan Kegiatan fotografi makro Tidak menyakiti Hewan tersebut Kemudian tidak Merusak habitatnya Kita tetap menjaga Kelestarian lingkungan Yang ada di sekitar kita Oke Boleh tahu gak Kak Monik Harusnya boleh Kanannya Boleh Atau apa sih Kalau Hewan Saya penasaran Tadi hewan langka Yang Ya barangkali Gak usah sebutin Dapatnya dimana Tapi yang Ya mudah-mudahan Kalau sekarang masih ada Mudah-mudahan tetap ada Terus gitu ya Itu yang ditemukan Atau mungkin Kayaknya unik Orang gak banyak tahu Itu Biasanya Kalau dari makro Itu kan kita Mungkin gak pernah lihat Gitu ya Karena kecil Itu apa tuh Kak Monik Kalau dulu tuh Kita Kalau Pernah tahu Namanya ini kan Mantis Kalau kita bilang Belalang sembah Betul Nah Belalang sembah yang kita temui Di sekitar ini Masih yang umum Masih banyak ada Nah tetapi kalau kita Sudah ngomong belalang sembah Itu kan ada banyak jenisnya Ada orcit Mantis Termasuk Termasuk juga ini Mantis Kemudian orcit Nah di orcit itu ada juga Jenis-jenisnya Saya gak seberapa Banyak Itu saya Kalau mungkin di instagram Saya ada itu Orcit mantis itu Itu kalau bilang itu Apa sih Orcit itu Ini loh Apa belalang sembahnya Ini Bentuk anggrek Jadi gitu loh Tapi kita istilahnya Melkenal dengan nama Orcit mantis Nah Itu pun Untuk saya bisa Sekarang untuk bisa Memfoto itu Saya harus beli Kalau sekarang Kalau dulu Harus beli Ke teman-teman Yang memang Mengembang biakan Untuk diperjual Belikan ke rekan-rekan Sesama fotografer Yang suka memutu Nah Biasanya kalau saya Sudah beli itu Saya lepaskan ke ini Kalau sudah saya foto Saya lepaskan di halaman rumah Jadi gak tahu Ya saya berharap sih Dengan saya lepas itu Nanti dia akan berkembang Atau gimana Tapi kadang-kadang kan Habitatnya sudah beda ya Kehidupannya ya Nah itu tadi yang Kalau saya bilang Saya memelihara Saya memberi makan Dengan menangkap lalat Karena dia Dia makanannya adalah lalat Benatang yang Hewan yang terbang Kecil-kecil Seperti itu Saya juga Melihat belalang sembah itu Kayaknya sudah cukup lama deh Kayaknya di daerah Tempat saya juga Mungkin karena Mungkin kalau Daerah sana mungkin Masih banyak mungkin ya Kalau untuk kita Jawa mungkin susah Oh benar Benar Kalau disini Karena Mungkin karena padat penduduk juga Jadi kayak hewan-hewan yang Atau saya juga mungkin yang kurang Mengamati sekitar Tapi kayaknya memang jarang Ketemu deh Kayak belalang sembah itu Tapi mungkin gak tau sih Mungkin karena di daerah sini saja Tapi mudah-mudahan harapan kita Sama yang kayak Kak Monik Bilang harapannya Ya lingkungannya tetap terjaga Si Ya kita juga Sebagai orang yang mungkin Memfoto Menjadikan objek juga Jangan merusaknya ya Kak Monik ya Kayak yang Ya betul Kita tanggung jawab itu ya Sebagai seorang fotografer bahkan Tanggung jawab memang perlu Jadi selain kita mendapatkan foto Bagus Mengekspor Kita tampilkan ke masyarakat Tetapi juga kita Juga harus tetap menjaga Kelestarian Lingkungan mereka Kehidupan mereka Seperti itu Oke Kita ngomongin soal fotografi Di program fotosintesis Selalu pengen Pengen tau juga nih Perbedaan dari Fotografer Pasti mereka punya selera-selera Dan juga Gaya khasnya sendiri Dalam mengambil gambar-gambarnya Begitu juga dengan Kak Monik Kita pengen tau Biasanya Kak Monik Kalau mau foto Preparenya tuh apa Dan Ya boleh diceritakan kali ya Pakai Gearnya apa Gitu siapa tau nih Bisa jadi gambaran Buat teman-teman Dan sahabat green Yang pengen nyoba juga belajar Dan boleh kasih kayak Apa ya Life hack kali ya Cara Simple Kalau mengakali Pengen hasil serupa Dengan Yang biasanya Kakak dapatkan Ada gak sih Biasanya kan Kalau udah terlalu lama tuh Kayak Udah tau nih Selah-selahnya gimana nih Dalam Perfotoan nih Boleh ya Kak Monik Oke Kalau Untuk Kita mau berfotografi makro ya Itu sebenarnya Kita gak Tiba-tiba kita Congkok Di rumputan Di semak-semak Kemudian memotak Tidak Untuk kita bisa Mendapatkan fotografi yang bagus Untuk foto yang bagus Jadi Pertama Kita pertama-tama Memang kita juga Perlu ini juga Mengevaluasi Lokasi Yang akan kita tuju Oke Itu Itu memang pertama Memang penting Agar kemudian Kita datang ke lokasi tersebut Kita bisa mendapatkan foto bagus Kemudian disitu tuh Kita harus tahu Karakteristik dari Hewan yang tinggal di lokasi tersebut Kemudian Hewan apa yang akan kita dapatkan Binatang apa yang akan kita dapatkan Untuk bisa mendapatkan Di lokasi tersebut Itu sangat penting Kita mempelajari lokasi itu sangat penting Berarti Mempelajari habitat mereka Kehidupan mereka Karakteristik mereka Kebiasaan-kebiasaan mereka Kita harus tahu Jadi Kalau sekarang misalkan ini Saya hari ini Saya ingin Sudah di kepala saya Saya ingin memotet Damser fly Damser fly itu kayak capung Capung yang warna-warni Yang badannya ada warna biru Pink Ada hijau Itu damsel fly Atau jewel wings Kalau mereka bilang Nah Itu saya harus tahu Saya untuk bisa mendapatkan foto tersebut Di mana Saya harus mempelajari Kebiasaan mereka Nah Itu biasanya Kita bisa mendapatkan foto mereka Harus ada yang Tempat yang ada air mengalir Nah air mengalir Apa? Sungai Dekat sungai Kayak rover Rover fly itu juga Itu Kita bisa mendapatkan Rover itu di mana Tempat yang ada Mata airnya mengalir Yaitu Sedekat dengan sungai Kemudian banyak Ilalang-ilalangnya Kemudian Jam kebiasaan mereka itu Kita juga harus tahu Karena Saat-saat tertentu Itu kita datang ke tempat Itu ternyata apa Mereka itu sangat agresif Sangat bergerak Bergerak dengan lincah Nah kalau sudah bergerak dengan lincah Itu kita tidak bisa mendapatkan foto bagus Nah Untuk menunggu mereka tenang Itu kita juga harus tahu Jam-jamnya mereka tenang Kemudian juga kita harus tahu Kebiasaan mereka Biasanya mereka itu setelah terbang Kayak untuk capung atau jewel wings itu Itu mereka terbang Itu terbang itu tidak asal terbang sebenarnya Dia akan terbang Kita harus mempelajari Jangan memotor dulu ya Kita pelajari dia terbang Dia akan hinggap Terbang kemudian hinggap lagi Nah itu kita harus tahu Kalau dengan fotografic Dengan lensa magro Itu kita tahu Dia terbang itu ternyata Tidak asal terbang Dia menangkap Hewan-hewan kecil yang ada sekitarnya Untuk dimakan Nah Biasanya kalau dia sudah menangkap Sudah mendapatkan makanan Dia akan tenang Hinggap di batang yang tadi dia tetap Dan biasanya itu polanya itu bisa kita pelajari Lokasi dia hinggap lagi itu akan tetap Nah itu akan makan Nah kalau dia sudah memegang makanan Sudah makan Itu biasanya dia akan tenang Nah itu bisa kita foto Seperti itu Kemudian juga kalau kita Kupu-kupu Kupu-kupu itu kita juga harus mempelajari juga Jamnya dia tenang Jamnya mereka makan Jamnya mereka Lagi aktif-aktifnya bergerak itu ada Semua binatang itu ada Kalau kita harus pelajari Jadi Untuk rekan-rekan seperti itu Kemudian yang pertama itu harus mempelajari dulu Kita akan memotret apa Harus tahu Mempelajari karakteristiknya Lingkungannya Habitatnya Kemudian yang kedua Alat yang penting kan ya Ini kalau kita mau Kalau kita mau foto Punya alat kan Ya sama juga dengan bohong ya Kalau alat ini kan Kalau alat kan biasanya Kalau ini kan sekarang ini Handphone smartphone itu kan juga sudah di Mereka ini mempunyai Kemampuan yang canggih Nah itu kita persiapkan Kemudian Di SLR Mirrorless atau pocket itu juga harus kita persiapkan Nah malam itu juga kita harus mengecek Mengecek dari ini Semua peralatan kita itu Dari baterainya Kita just full Karena Kalau kita sudah menemukan objek yang menarik Biasanya pulang-pulang itu Kalau sesi Sampai rumah itu Filenya bisa sampai 200-300 Itu dengan satu objek saja Nah kemudian persiapan dari lens Benar Karena kalau sudah asik moto itu Kita waduh Rasanya itu Apalagi kalau sudah unik itu Apalagi kalau dia menemukan Kadang-kadang itu tingkat lakunya Binateng itu sangat unik sih Kadang-kadang gak akan terduga Karena kita gak bisa Bisa mengatur mereka Nah itu Nah kemudian peralatan sudah persiapan Kemudian kalau Kalau mau kita hunting Ketempat itu yang Yang jangan lupa itu yang paling Paling-paling ini Sarapan sih Sarapan Kenapa? Betul Itu kalau itu Itu stamina Kalau mungkin Rekan-rekan gak sempat sarapan Itu bawalah nasi bungkus Nah karena apa? Karena kalau kita sudah di alam Itu biasanya kita sudah jauh dari orang-orang Di sekitar kita Biasanya sudah gak menemukan warung Gak menemukan apa Bekal itu sangat penting Kemudian Kemudian ini Kalau mungkin Rekan-rekan mungkin yang Untuk keselamatan sendiri Kalau saya sih Selama ini sih gak pernah sih Memang Ya berharap jangan ya Ada-ada yang paling ditangkut itu Kan adalah ular Itu kalau saya sarankan Mungkin kalau yang punya sepatu boot Pakai Bawalah pakai sepatu boot Tapi biasanya Kalau saya sih sendiri itu Saya pernah ada yang ngajarin itu Orang-orang juga Di sekitar situ Kalau memang gak gitu Cari 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 ini Cari ini mbak Apa Bambu panjang Nah itu jalan itu sambil diketok-ketok Di tanah Jalannya Jadi saya cuma bermodal Itu kalau selama ini Tapi jangan Karena itu Sebenarnya kan Mereka akan menyerang Itu kan kalau sama-sama kaget kan Kalau kita menemukan sesuatu yang puas itu Kalau mereka Karena mereka merasa terancam keselamatan Dia akan menyerang Jadi seperti manusia lah Kalau kita terancam keselamatan Kita akan sigap kan Seperti itu Membela diri Ya membela diri Kemudian Jangan juga terlalu Jangan memakai parfum yang berlebihan Karena Aroma parfum itu Tidak disukai oleh Serangga Oh Ini nih poin Karena justru mereka Mereka akan menghindar Kalau kita Mereka mencium aroma parfum kita Yang terlalu menyengat Memangkan kadang-kadang Justru Aroma alami kita itu Yang sangat disukai Jadi gak mandi Gak mandi Biar menyatu Iya Jadi itu ya Kemudian itu Kemudian Jangan terlalu Memakai perhiasan Yang berlebihan Karena kita kan Mau hunting Jadi kita Kita ke alam Kita tampil Sesederhana mungkin Kemudian Rama-tama kita Dengan orang yang kita Jumpai itu Pada saat kita menuju Ke lokasi Sangat penting Jangan kita sok-sok Itu ya Mentang-mentang Bergayang Bawa kamera Bawa apa Kemudian Dengan orang sekitar kita itu Kita gak menyapa Jangan Say hello Mengucapkan kata Selamat pagi pak Bagaimana kabarnya itu Sangat penting Untuk kita Sangat supaya Karena mereka itu Dengan Kadang-kadang mereka itu Kalau itu tempatnya Memang gak terpencil Kadang jarang orang datang Mereka itu akan Merasa aneh Melihat kedatangan kita Tetapi kalau kita Mengucapkan salam Menyapa mereka Dengan ramah Mereka akan Sangat welcome Biasanya akan Mereka akan bertanya Mau ngapain sih Kesini mbak Jauh-jauh Nah gitu Nah itu kita menjelaskan Kadang kita tunjukkan Di DHB kita Ini lupa Mampun foto ini Oh mereka akan menunjukkan Oh disana itu loh ada Bagus Biasanya seperti itu Jadi Jadi Keramaan kita Buang jauh kesombongan kita Kalau kita sudah ke alam itu Karena-karena apa Kita kecil kok Dengan di Kalau kita itu Sebenarnya kecil kok Di alam itu Kita gak perlulah Kesombongan kita pamerkan Itu say hello Kemudian Berdoa Berdoa sama yang di atas Supaya dijaga keselamat kita Dan menemukan objek yang Seperti kita harapkan Sangat penting Jadi kita pulang Tidak dengan tangan hampa Kemudian kalau lensa Kalau untuk lensanya itu Kalau saran saya gini Memang untuk Fotografi makro Memang diperlukan lensa Khusus makro Tetapi kadang-kadang Karena jujur aja Kan untuk lensa makro Itu kan memang Budgetnya sangat tinggi ya Gak semua orang bisa membeli Nah kalau saran saya Saya siasati Maksimalkan alat yang kamu punya Karena apa Saya pertama kali belajar Fotografi makro Saya hanya bermodalkan lensa Canon 1000D Dengan lensa kit 1855 Dan lensa VIK 50 Itu saya maksimalkan Saya untuk buat makroan Nah lensa 1855 itu untuk apa Saya juga harus menyadari Kalau lensa kit seperti itu Apa sih yang bisa kita makro Ya otomatis yang binatang yang ukurannya gede Yang serangga ukurannya gede Apa Capung Kubu-kubu Kemudian kayak Lebah Itu bisa kita jangkau Dengan seperti itu Dan masih banyak juga Serangga yang ukurannya lebih Gede lagi Yang masih bisa kita Masimalkan Kita berlatih Untuk 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 membuat Fotografi makro Itu memang gak sekali saja Kemudian jadi tidak Kita harus berlatih Melatih Melatih Kemampuan kita itu sangat perlu Melatih Melatih juga kemampuan kita Tentang kamera kita Kemampuan dari Alat yang kita punya Itu sangat penting Dengan kita sering Sering berlatih Menghasilkan foto-foto Yang bagus Karena kadang pulang itu Gak semua foto itu akan tajam Pasti banyak yang sik Banyak yang blur Dan kadang seperti itu Kadang pulang itu dengan tangan hampa Itu juga sering saya alami Kemudian kalau Kalau kita sudah di alam Jangan segan-segan Untuk meng-capture Serangga tersebut Lalu kita menemukan momen Karena setiap momen itu Sangat berarti Karena kita gak akan tahu Tiba-tiba foto tersebut Ada peminatnya Setelah kita publish Gitu loh Nah kadang-kadang kita merasa Foto ini Foto ini gak menarik Karena Tidak menarik buat kita Kadang-kadang belum tentu Tidak menarik untuk orang lain Orang lain malah akan menarik Akan tertarik Gitu loh Jadi karya yang Karya yang kita miliki Ini kita hargai sendiri Setinggi-tingginya Jangan setelah kita melihat Karya orang lain itu Oh fotoku kok jelek ya Foto kok gini Gak salah itu Semua pribadi Semua fotograker Masing-masing mempunyai Keunikan Kemampuan yang berbeda-beda Kalau saya sarankan Jangan Kalau kita Kadang-kadang ada istilah ATM Amati Tiru Dan modifikasi Memang perlu Kadang-kadang untuk Memotet Memang perlu ya Tetapi Tonjolkan Jati diri Anda Bahwa Anda adalah Memang ciri khas yang berbeda Dari orang lain Itu sangat penting Jadi Jangan kita mencoba itu Pluk gitu Supaya orang Bisa membedakan Jadi kalau melihat foto ini Oh ini fotonya Ini kelihatan sekali Ciri khas itu sangat penting Kita masing Karena Kita ini Diberi talenta itu Masing-masing individu Itu kebeda-beda Tinggal kita saja Kemampuan kita Untuk mengeluarkan Memaksimalkan Apa yang sudah kita punya Jadi Jangan patah semangat Kalau kita-kita hunting bareng Kadang-kadang melihat gear tetangga Kanan-kirinya Waduh gearnya kayak gitu Kita kata minder Wah salah itu Salah Dengan gear yang kita punya itu Kita maksimalkan Kita bisa menghasilkan foto yang bagus Banyak loh rekan-rekan Di media sosial ini Dengan gear yang Seadanya Alat-alat Seminim mungkin Tetapi hasil fotonya Sangat-sangat luar biasa Saya kagum dengan mereka Betul Malah kadang kita Kayak di luar ekspektasi Melihat satu karya foto Ini kayaknya pasti Pakai lensa ini Kamera ini Ternyata sesimpelnya simpel Pakai handphone mungkin Betul Ambilan cahaya dan sebagainya Kayak Itu juga Kalau mau jururkan Semua alat yang kita pakai Itu kan ada plus minusnya HP juga ada plusnya Ada minusnya Dan DSL juga Seperti itu Masing-masing mempunyai Pangsa pasar yang berbeda-beda Benar Dan kayaknya satu Apa ya Satu Pengen berbagi juga Fun pack juga mungkin Barangkali Beberapa kali nanya sama teman-teman Rekan-rekan fotografer juga Memang mereka juga memulai Dari satu Apa ya Sesuatu Yang tidak langsung Wow gitu Dari segi perangkat Dan lain sebagainya Mereka memulai dari Ya kayak cek-cek ombak Kan kadang kita punya minat ini kan Gak melulu langsung Akan kita tekuni Ya kayak Kamu ini juga mungkin dulu Cek-cek ombaknya Dengan peralatan itu Juga gak berespektasi Akan bertahan Sampai 11 tahun Sampai sekarang juga Tapi begitu sudah Kayaknya Aku ada jiwa Ada semangat nih Di fotografi itu Baru di update perangkatnya Gitu kan Betul Seperti ini Jadi memang sejak dulu Memang Saya memang Jujur aja saya user Canon ini ya User Canon Sampai sekarang ini ya Sampai sekarang ini Kita ngobrol juga Habis meeting dengan Canon nih Ya ini Kan juga Saya salah satu ini Fotografer ofisial Partnernya Canon gitu ya Di fotografi makro Makan sering kan juga ini Kalau acara Canon Kalau untuk makro Pasti ini kan Menggunakan ini ya Jasa saya gitu kan Karena kan kita Ada partner Official partnernya gitu ya Kemudian Dari alat Kalau jujur saja ya Karena saya Setelah saya memang Memperdalam makro itu Kemudian saya memang Merasa memang Wah jiwa saya disitu Jadi Setelah saya tahu Oh ternyata Untuk bisa Setelah berlatih Dengan lensa yang saya punya Yang saya miliki Kemampuan saya Maksimalkan Saya membutuhkan lensa makro Saya mikir seperti itu Nah Tapi sebelumnya gini Jangan teman-teman gini Sekarang kadang-kadang Gini Kadang-kadang saya juga Sering mengajar ke Ini ya Ke murid-murid Saya bilang gini kan Kadang-kadang orang tuanya kan Kepingin buru-buru itu Membelikan peralatannya Lensanya Kalau saya jujur Saya gini Dilihat dulu Kemampuan dari putra-putrinya dulu Apa memang Dia benar-benar Karena setelah Jangan Setelah beli-beli hal Ternyata itu Lensa itu tergeletak Jangan kan gitu Biarkan dia Kalau memang dia benar-benar Memang ada ini Dan Kalau bisa Dari peralatan yang kita punya Itu Dari alat yang kita punya Kita harus bisa menghasilkan Menghasilkan dalam arti tanda Kalau kita menghasilkan Kita pasti ngomongin ini ya Ngomongkan Money kan Iya Jelas kan ya Nah itu kita bisa-bisa Menghasilkan dari karya kita Nah Saya setelah menghasilkan Karya dari Dari ini Karya itu Dari fotografi makro itu Saya kemudian Upgrade untuk Membeli lensa makro Ya mungkin Mungkin untuk Untuk waktu itu Hasilnya Gak 100% Dibeli dengan hasil Menjual foto Tidak loh ya Karena kan ya mungkin Gak cukup lah Waktu itu kan karena Saya masih menjajaki Masih merangkak kan Seperti itu ya Masih dengan Ditambah dengan Ini Tabungan ya Dan ternyata kok ya Syukur pada Tuhan Alhamdulillah Itu bisa terbeli Gitu loh Dengan Saya pertama kali Foto itu bisa publish Di majalah luar Bisa mendapatkan uang Ternyata Diminati di Negara-negara lain Nah itu Sudah menjadi ini Kayak ini Wah Ternyata aku Dari foto Bahari makro Aku bisa menghasilkan Uang ini Nah itu Sudah menjadi Kayak ini sih Pemicu semangat kita Untuk berkarya Jadi Dari hasil itu Saya belikan alat Kemudian saya Upgrade-upgrade Menjadi lensa makro Seperti itu Karena Penting sih Karena saya Sesuai dengan ini kan Pasien saya di makro Jadi saya butuh lensa makro Supaya lebih Maksimal lagi nih Ya Semangat Jadi Berkobar-kobar Tapi Kita boleh lihat Ini Kan biasanya Selalu ada Sesi Apa ya Melihat harta karun Dari seorang Fotografer Soalnya Foto itu kan Bagi seorang Fotografer kan Bagi Harta karun Gitu loh kak Ini kita bakal Lihat Beberapa Karya-karyanya Karya-karyanya Dari Kak Monik Yang Kak Monika Yang sudah Dipublish juga Di berbagai Media juga Dan berbagai Apa namanya Tempat juga ya Karya-karyanya Ini keren Sahabat Green Secara sadar Nggak sadar Mungkin pernah lihat juga nih Barangkali salah satunya nih Kita sama-sama lihat ya Nah ini Sahabat Green Kita udah sama-sama Lihat ya Ini Biodata Ataupun CV-nya dari Kak Monika Ini Beliau juga sudah Lama Bisa diterbilang Senior juga lah nih ya Kak Monik ya Pembina kali ya Atau gimana nih Saking Sudah tua gitu ya Karya-karyanya Udah banyak Kita bisa lihat Agak ke bawah dikit Ada Beberapa Ke bawah dikit Ke bawah Nah ini Beberapa Apa ya Bisa dibilang Kayak pencapaian juga Ini Kalau bisa dibilang Ya jangan kaget lah Kalau misalnya Brand-brand besar Udah kerjasama dengan Kak Monik Mungkin Sahabat Green juga Pengen Pengen suatu hari Pengen menjalin kerjasama Dengan Kak Monik Bisa langsung saja Menghubungi beliau Atau ada event-event yang berkaitan Dengan fotografi Makro Jangan ragu-ragu Ke Kak Monik aja Ini ke bawah tadi Kalau gak salah ada Beberapa Ininya ya Nah ini Ini boleh diceritain sedikit nih Kak Ini kapan Dan Foto-foto ini Diambilnya ketika apa gitu Setelah mungkin Kalau ada Tingkat kesulitan yang Yang pas Pengadilan Kalau ini Ini masih sebagian aja sih Sebenernya yang saya capture ya Saya kirimkan ya Kalau ini Sebenernya ada Cikal bakal Saya bisa publish Foto-fotonya di luar tuh Ada yaitu ini Monkey shower Mungkin gak saya kirimkan Di sini itu ya Itu waktu itu Diambil Untuk dipublishkan Di ini Koran cetak luar Besan Besan Di UK Ada itu monkey shower itu ya Nah Dari situ itu Karena ternyata Ternyata saya Apa tuh Kok Ternyata saya merasa Kok Hasilnya kok gede banget ya Waktu kan hanya gede Koran cetak Dan di cetak sebenarnya Gak besar sekali sih Tapi ternyata Nilai nomin lain Sangat tinggi Karena apa Saya waktu dibayar Pond Sterling Dan Waktu itu jujur Di kota Malang Waktu itu untuk Saya pernah pembayaran Pakai paypal Tetapi waktu itu Pakai paypal Kemudian kan Saya sudah membuka Rekening paypal Ternyata waktu itu kan Ada dana masuk Karena mungkin Karena mereka merasa Dana itu terlalu gede Mereka mencurigai dana yang gak bagus Akhirnya Terblokir Waktu itu Benar itu Jadi saya gini Waduh Kalau ini saya membuka Ini rekening Ini Dengan Dan di kota Malang Waktu kayaknya Cuman saya aja Di salah satu bank swasta itu ya Dengan Pond Sterling Untuk saya Saya berharap Supaya bisa masuk Ke rekening saya Dan ternyata kan memang Untuk rekening Dari rekening Antar negara itu Mungkin agak lama ya Tapi Tapi itu Saya bisa Setelah mereka masuk Saya rupiahkan Saya tarikkan Nah itu dari saya Untuk membeli Membeli alat selanjutnya Kemudian berlanjut Dengan publish foto-foto Berikutnya Ada Jadi tidak hanya Makro Tetapi satwa Jadi Waktu itu Kalau untuk ini Untuk satwa Mungkin rekan-rekan Mungkin kan Kalau mikir ya Kalau yang itu Yang berang-berang itu Di otor Yang keatasnya lagi Mungkin masih Nah itu yang Kanan itu ya Itu Itu di otor Itu saya gini Kalau teman-teman Mungkin Imagenya Kalau sudah Memotret foto satwa Untuk rekan-rekan semua ini Mungkin Mungkin bisa jadi Bahan pertimbangan ya Mungkin akan merasa Harus ke Alamnya langsung Alam liar ya Ke alam Tetapi Kadang-kadang Untuk mencapai kesan itu Sangat susah Tidak sembarang orang bisa Saya pernah sampai Ke Tanjung Puting Itu juga Sampai berhari-hari Saya gak pernah Dapat foto bagus Itu disana Karena itu Karena Menemukan momen itu Gak bisa kita atur Gitu loh disana Kemudian Saya Saya mikir Apa ya Yang bisa orang Bisa Kita bisa menghadirkan Foto yang bagus Keunikan Dan momen yang lucu Saya larinya kemana Ke kebun binatang Oh Oke Jadi itu Saya dapatkan Di kebun binatang Gembira loka Saat saya itu Menengok Menengok putri saya Yang lagi kuliah Di UGM Jadi Waktu Dia kuliah Saya mengisi kebosanan saya Saya pergi ke Gembira loka Dan saya foto Menemukan momen Sebenarnya sudah duduk Itu tapi gak ada momen Bagus Kemudian kok tiba-tiba Saya dengar Suara air Gecebak-gecebak Waktu momen Saya lari langsung Saya gak tahu Settingan kamera saya Gimana Settingannya apa Pokoknya Cuman saya Yang waktu itu Yang sudah pas Saya foto aja Saya hajar aja Jadi itu Kalau rekan-rekan Menemukan momen Sudah ambil saja Di foto itu Sambil Sambil Dilihat meteringnya Kalau meteringnya Sudah di tengah Pasti pas lah Itu nanti gitu loh Gak akan under Gak akan over Pasti gitu Cuman ya mungkin Kalau ISO-nya kurang Atau dia kragmanya Gak pas Itu aja Kan kita Nah kalau Nah kalau kita Sudah sering berlatih Itu kemampuan kita Untuk merobor-boh Akan cepat Sampai rumah Saya ambil Momen yang menarik Saya pilah-pilah Saya publis Dan ternyata Ada yang berkenan Untuk mengambil Foto tersebut Itu untuk satwa Jadi Rekan-rekan Mulai mungkin Sekarang Mumpung ini Pergi ke kebun binatang Kalau kita kenapa Kalau kita Pandemi kayak gini Kita mau naik pesawat Mungkin masih Resiko ya Mungkin gitu kan Nah mungkin Ya ke Ketempat-tempat yang ada Di sekitar kita Ke kebun binatang Kemudian kayak itu Ada ini Eh tapi sebelumnya Sorry Kak Monik itu Waktu Boleh cari Waktu digunakan Karyanya oleh Majalah luar negeri Itu mereka Mengontak Atau kira-kira Kak Monik yang submit Ketika mereka lagi Buka Asalnya dengan Dengan Satu foto itu Yang monkey shower itu Mereka yang mengontak saya Jadi dari Dari satu agensi Mereka mengontak Kemudian Saya bertanya-tanya Ke rekan-rekan Saya jadi Enggak Apa itu Kalau ada Orang menawarin Kita gak kemudian Dengan senang hati Dengan welcome Kita harus Kita harus searching-searching Googling dulu Mencari info Bener gak sih Daripada apa Kalau kita sudah Akan Akan penuh penyesalan Karena kita sudah Mengirimkan foto Itu banyak kejadian Orang yang mengaku-ngaku Dari agensi ini Ngirimkan foto Untuk publish Ternyata foto kita itu Berlalu begitu saja Jadi Kita komunikasi Dengan rekan-rekan kita Yang sudah publish-publish Jadi gak ada salahnya Kita google Kita google nama-nama itu Mungkin kalau rekan-rekan Kalau menggoogling nama saya Munica Anantiawati Pasti akan nemu Foto-foto saya ada di mana Kan ada di google Jadi Sejak saya di google itu ada Jadi saya gak bisa Kemana-mana Sebenarnya Jadi Jadi Seperti itu Jadi tanya-tanya dulu Ke rekan-rekan yang sudah Lebih dahulu Kemudian kayak foto makro Itu sebenarnya juga Ini yang Dua ulat bulu Itu yang saling bertemu Sebenarnya itu hanya simple Mereka hanya bertemu saja Dan Sebenarnya jujur saja Ulat itu kalau bertemu Kan mereka akan Langsung menemperkan Kepalanya kan Satu sama lain Mungkin Betul menyapa Mungkin kalau Kalau kita dengan rekan kita Paling Hei Sampai ketemu kan Kayak gitu Sampai jumpa Seperti itu Nah itu sepertinya Mereka itu melakukan Seperti itu Tetapi itu saya ikutin Saya capture terus Gitu loh Jadi momen-momen itu ada Kemudian sampai rumah Dirangkeng Untuk bisa mendapatkan Suatu cerita Ceritanya itu Kalau enggak salah Mankir Apa itu Fishing caterpillar Kalau enggak salah Jadi sedang berciuman Jadi ada itu Kalau dibuka Mungkin Kalau dulu Mail online ini Kita bisa buka Secara Bebas Tapi sekarang Karena mungkin Jadi berbayar ini ya Iya Jadi kita Kalau membuka linknya Mungkin kita ditawar Untuk membayar apa enggak Seperti ini Perlangganan mungkin Biasanya Kalau dulu kan enggak Masih bisa kita Meng-capture Seperti itu Nah biasanya Kalau ini untuk agensi Biasanya ngirim ke saya Link-linknya seperti itu Sama captureannya Seperti itu Jadi kalau Sabar mereka mengirimkan PDF-nya ke saya Oh gitu Ini mau nanya lagi Sejauh Kamu Nik Motret makro Ini ada enggak disini Yang bisa dibilang Mungkin berkesan Karena proses pengambilannya Yang rumit Atau Pernah ada Kendala-kendala Dan lain sebagainya Ada enggak Dari beberapa Atau dari Instagram Barangkali Pernah ada Ada enggak sih Atau kalau enggak ada Diceritain aja Belum enggak apa-apa juga Kalau untuk Membuat foto Pernah sih sering ya Kadang-kadang Kita kan sudah Menemukan momen Sampai Mulai pagi Kadang-kadang Kadang-kadang Kalau sudah kita pergi Makron itu Mulai pagi Kadang-kadang Sampai siang juga Kadang-kadang Sudah labar Sampai rumah Ternyata kita kumpulin Dan kita merasa Foto itu memang dijual Bisa dijual Ke publis Itu ya Bisa dijual ke media Ternyata apa Kadang-kadang Enggak bisa Ternyata Ditolak Itu sering Menerima penolakan Itu sering Karena apa Mereka merasa Foto tersebut Tidak mempunyai nilai jual Gitu loh Jadi Enggak semua itu Karena Kadang-kadang saya tanya Kenapa Kenapa tidak Ada nilai jual Gitu Karena mereka selalu bilang Momennya kurang kuat Untuk bisa diterima oleh masyarakat Kadang-kadang Mereka itu mengambil Foto itu juga Dipaskan dengan momen Kayak kissing caterpillar itu Mereka pas kan Dengan momen valentine Oh Iya Jadi seperti itu Iya Mungkin Ini Kak Monik ambil Foto hewan-hewan Di dekat Pohon Cemara ya Kan bentar lagi Ini natal ya Natal Nah itu mungkin ide Seperti itu Jadi kita Enggak buta arah ya Maksudnya Enggak asal Ini aja ya Oke Ini ada Hewan-hewan lain juga Banyak Ini kan hanya sebagian aja Yang saya tampilkan Kalau ini kan foto-foto produk Itu kan Kadang-kadang kan ada Klien itu kan Juga kadang-kadang Menginginkan kemampuan kita Untuk bidang yang lain Kan Kan kalau kita sudah Enggak ada salahnya Kalau kita sudah Apa tuh Menemukan Passion kita Kita enggak Di salah satu genre Enggak ada salahnya Kita juga mempelajari Genre yang lainnya Itu sangat perlu sekali Karena itu Kalau Kalau kita memotret Manusia Mungkin Mungkin Masih enak ya Untuk model kita Kita bisa mengatur Modelnya Seperti itu Cuman kadang-kadang Mungkin kalau saya nih Mungkin kesulitannya Mungkin di lighting Gitu kan Kenapa Kan karena Kita enggak biasa Mengatur Ini kan Objek ini Untuk subjek kita ini Untuk kita foto Dengan lighting Kan beda Kalau manusia Kan kita harus memotret lighting Kan supaya sempurna Kan seperti itu Detil-detilnya Untuk kecantikannya Kan gitu Jadi Kadang-kadang itu Memotret Manusia Di studio itu Saya Saya jujur Saya mungkin enggak bisa Ini bukan Spesies Lackingnya itu Saya enggak Enggak ada kemampuan Di situ Karena Saya salut Untuk rekan-rekan itu Yang bisa Kadang-kadang Motret wedding Motret itu Mereka bisa Gitu kan Itu Kerja kerasnya Sangat luar biasa Mulai pagi kan Kayak gitu Kadang-kadang Ada sering mendapat Penawaran Mbak minta Tolong dipotretin Ini Wedding itu Mesti saya lempar Ke rekan-rekan Yang memang Biasa Mau nanya Kalau di makro Peran editing Ataupun Proses finishing Itu Jadi Apa enggak Salah satu Hal yang penting Enggak Untuk seorang Fotografer Makro Misalnya feelnya Ketika mengedit Menambahnya Enggak berlebihan Kalau dari Kamu Nick sendiri Gimana nih Kalau untuk Fotografi Makro Natjur Natjur itu Artinya kan Sesuai dengan Alamnya Karena perbandingannya Kan untuk Makro kan Satu dibanding Satu Nah itu Kita tampilkan Sesuai dengan Apa adanya Warna itu Kalau bisa Memang Kalau Warnanya ini Yang ada di Binatang tersebut Itu kita tampilkan Memang Secara Natjur Jadi enggak perlu Kita tambahin Enggak perlu Kita kurangin Kalau bisa Tapi itu bisa Untuk kemampuan Editing itu Masih bisa Beda Kalau kita sudah Bicara tentang Di subjender Makro Art Nah itu Kalau sudah Makro art Itu menambah Menambah Keindahan dari Foto tersebut Itu penambah Penambahan gambar Untuk kita blending Menjadi satu Itu Kemampuan editing Kita sangat Diperlukan Di situ Kalau natur Memang Kita tampilkan Apa adanya Tetapi untuk Makro art juga Objeknya Hewan itu Serangga tersebut Warna yang ada Di tubuhnya Tidak boleh lari Dari aslinya Harus kita Kembalikan ke Warna naturnya Jadi mungkin Yang kita Percantik itu Adalah background Yang ada di sekitar Serangga tersebut Jadi Editing memang Sangat Sangat Diperlukan Oke Itu tuh Sahabat green Selain mempelajari Skil Memfotonya Dan lain sebagainya Seperti yang Kamu Sampaikan tadi Barangkali ya Kalau mendengarkan Dari awal Boleh Dicatat Dan digarisbawahi Beberapa hal Yang kayaknya Dasar-dasar dulu deh Mengamati Dan lain sebagainya Langsung fokus Ke peralatannya ya Kamu Ini Karena udah terakhir Kamu Boleh disampaikan Pesannya Buat Teman-teman Dan sahabat green Itu pendengar kita Yang Mau mencoba Fotografi Makro Itu Biasanya kita selalu Minta Teman-teman Ataupun Para Fotografer Untuk menyampaikan Kira-kira Step by stepnya Dari mulai Yang paling gampang Ataupun yang Pemula dulu deh Yang mau mencoba Ini kan termasuk Salah satu Jenre fotografi Yang unik juga ya Keindahan Yang jarang ditemukan Dari fotografi lainnya Boleh silahkan Kamu nih Saat kita bangun tidur Jangan lupa Kita kan bersyukur dulu ya Sudah dikari Kesempatan Untuk bisa Menikmati Keindahan Yang ada di sekitar kita Yang pertama Kalau mau Sudah selesai Ngopi-ngopi Silahkan kita pergi Ke halaman rumah kita Kita temukan Keindahan Oke Kecantikan Yang ada di sekitar kita Nah Kemudian apa Untuk yang pertama Kalau pagi hari Yang kita bisa temukan Untuk para pemula Untuk fotografi makhluk apa Biasanya di sekitar kita Kalau pagi itu Banyak ini Serangga-serangga Yang hinggap Dirurumputan Di bebatuan Nah Kalau di bebatuan Biasanya yang banyak apa Di dinding-dinding tembok Adalah laba-laba Nah itu karakteristik Laba-laba Banyak tinggal di Tembok-tembok Di dinding rumah Kan di bebatuan Kemudian Yang saat ini Yang lagi Serangga yang paling banyak Adalah capung Sama kup Kemarin kalau musim kemarau Kemarin yang paling banyak Adalah ini Apa Kupu-kupu Kalau sekarang ini capung Masih kita Banyak kita temui Kemudian ini Pergantian ini Dari musim kemarau Ke ini lalat Nah ini Eksekusi dulu lalat Itu yang ada di sekitar kita Itu Manfaatkan alat yang kita punya Sering berlatih Jangan putus asa Untuk mencoba Kesabaran Dan ketelatan Sangat diperlukan Untuk seorang fotografer Makro Karena kalau kita Tidak sabar Kalau kita Tidak telatan Kita tidak akan Menemukan foto yang bagus Tidak akan menemukan Momen yang bagus Kemudian untuk Momen Kalau kita memang Sudah terampil Kita bisa menciptakan Momen tersebut Jadi Maksimalkan Peralatan yang kita punya Jika kita sudah Menemukan passionnya Lalu dari Dari foto tersebut Kita kalau bisa Menghasilkan Setelah kita Merasakan bahwa Kita mendapatkan Hasil dari foto tersebut Kita akan Melakukan Pemotretan Terus menerus Akan terus berlatih Untuk bisa Lebih banyak Menghasilkan Karya-karya yang Bagus Untuk bisa kita Bagikan ke sekitar kita Bahwa Inilah dunia kecil Yang ada di sekitar kita Ternyata indah Ternyata cantik Yang tidak bisa kita tangkap Dengan mata Telanjang Biasa Kadang-kadang kita kan Tidak pernah melihat Ke bawah kan Kalau pagi Pastikan melihatnya kan Ke atas meja Kopi atau Pisang goreng Ternyata Ada keunikan Dan keindahan Ternyata ada Keindahan Yang akan Karena Kalau kita sudah Menemukan keindahan Kita akan menemukan Rasa bersyukur kita Pada yang di atas Benar Pasti Kita akan Mesyukuri kehidupan Yang kita miliki Jadi Jangan suka Mengeluh Tetap semangat Terutama di masa Pandemi ini Karena apa Dari hasil karya Fotografi makro Bisa kita maksimalkan Untuk Ini Alat-alat Kita Bentuk Dalam bentuk produk Kayak sekarang Masker Kita aplikasikan Ke masker Kan seperti itu Itu mungkin Buat Sahabat Green Yang mau mencoba Menjadi seorang Fotografer makro Beberapa cara Yang sudah Disampaikan oleh Kamonik tadi Bisa dicoba nih Ini keren sekali Pokoknya sahabat ini Kalau mau lihat Karya-karya dari Kamonik Boleh langsung aja Mampir ke Instagramnya Di Monika Anantiewati Itu disana Wah banyak lah Pokoknya Kalau buat anda Yang belum pernah lihat Hasil Apa ya Foto makro Kayak misalnya Hewan-hewan kecil Atau tumbuhan-tumbuhan Secara detail Itu ada disitu Dan tadi juga Budi sudah lihat Beberapa foto-fotonya Bagus Ada share foto Anaknya juga ya Tadi di Instagramnya Kamon Ini kak Budi Ini kak Budi ya Kalau bilang ke Ini ke rekan-rekan Media sosial kita Kalau bisa sih Nama itu Kalau saya sih Mikirnya Media sosial kita Harus nama dengan Seseorang nama kita Jangan nama inisial sih Kan sering kita lihat Itu karena apa Pada saat karya kita Itu publish di luar Itu karena kita bisa Mendetek Dari nama kita Kita sesing nama kita Nah kadang-kadang orang Tahu Kadang-kadang Misalkan saya pakai Nama inisial ini Orang gak tahu Itu siapa sih Karena Kita jangan malu Menggunakan Nama asli kita Di media sosial kita Di hasil karya kita Kadang-kadang Kalau Kalau mau pakai inisial Terima kasih Ada yang teman-teman Sudah berbagi Sudah berbagi banyak hal Terkait fotografi Makro nih Malaman baru Buat Budi Dan mungkin Buat sahabat Green Terima kasih ya Kak Sudah berbagi Sukses Buat Kamu nikah Terima kasih juga Atas kesempatan Yang diberikan Sudah bisa sharing-sharing Di acara Green Late ini ya Fotosintesis Fotosintesis Semoga Semakin sukses Semakin banyak Yang menonton Dan semakin Bisa menjadikan Inspirasi Buat anak-anak muda Di Radio Green Fotosintesis ini Sukses selalu Mas Budi Dan rekan-rekan Semuanya Terima kasih Kak Monica Sahabat Green Sampai disini dulu Fotosintesis episode kali ini Terima kasih Buat Anda Sudah mendengarkan Dan mungkin Yang punya Pertanyaan Boleh tinggalkan Di komentar Di Youtube kita ya Sahabat Green Terima kasih Buat Anda Yang sudah Mengikuti Fotosintesis Dari satu jam Kebelakang tadi Mudah-mudahan Pembahasan kita Pada episode kali ini Dapat menambah wawasan Dan juga Pakali ya Buat sahabat Green Yang pengen jadi Seorang fotografer Terutama Fotografi Makro nih Mendalaminya Boleh belajar dari Kak Monica tadi Kalau gitu Budi Sonto pamit Kak Monica juga pamit Berikut Kerabat kerja yang bertugas Kita semua pamit Sampai jumpa sahabat Green Green Radio Line Beyond the Limit Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru Green Radio Line Beyond the Limit Terima kasih atas dukungan God Move Star 고 나 Set Terima kasih.